Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya Ibu akan membahas atau menjelaskan mengenai materi fisika kelas 10 yaitu vektor Disini ada yang tahu apa itu vektor? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu vektor? Ya tidak apa-apa Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut Secara bersama-sama Anak-anak koda Pasti menginginkan kapal ini Menyeberang dengan tegak lulus Tetapi karena ada aliran air Maka Kalau jarakan tegak lulus pasti bergeser Karena ada pengaruh Yang namanya adalah aliran air Contoh lain dari besaran vektor ini adalah Bisa kita lihat Pilot ini tidak akan sampai ke tempat tujuan Jika dia tidak menggunakan radar Yang mana radar ini juga menggunakan Besaran vektor Untuk mengetahui Apa itu besaran vektor Dan contohnya Mari kita lihat Video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 arah selamat menikmati 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 adalah hasil dari dua pertemuan pangkal vektor menjadi diagonal atau jajir ginjang oleh karena itu panah warna orang ini adalah resultant baik sampai ini apakah paham anak-anak mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ibu masuk ke slide selanjutnya jika tidak ada ibu akan lanjut ke metode polikon pada metode polikon kita mulai menggambar dari vektor 1 yaitu arah B dimana vektor B arahnya itu ke atas kemudian kita melihat vektor A arahnya ke samping dan vektor C arahnya ke atas metode polikon sendiri itu adalah pengembangan dari metode segitiga ada beberapa cara untuk menentukan resultant vektor yang pertama untuk vektor yang searah itu dijumlahkan kemudian untuk vektor yang berlawanan arah yaitu dikurangi ketika untuk dua vektor yang membentuk sudut theta disini vektor A dan vektor B kemudian ada soal yaitu R sampai dengan B ditambah C ini maaf maaf ada salah ini adalah R sampai dengan B ditambah A menceng pertama-tama caranya juga sama kita menggambarkan vektor terlebih dahulu disini itu ada vektor A kita tulis dulu vektor A kemudian vektor B dari ini dari ini ya kita tulis ke sini selanjutnya adalah vektor C disini kan vektor C arahnya ke atas ini kan jadi minta min makanya kita diubah min kemudian kita tarik lah menjadi R untuk selanjutnya yaitu ada akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos theta jika cos theta-nya itu 90 maka R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ini ada contoh yaitu disini ada sudut 60 derajat F2-nya 10 F1-nya 15 tentu kan bisa resultan kedua vektor tersebut sigma F sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta sigma F sama dengan 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 10 cos 60 menghasilkan sigma F sama dengan 225 ditambah 100 ditambah 2 dikali 15 ditambah 10 dibagi 2 sigma F sama dengan 225 ditambah 10 ditambah 150 sigma F sama dengan akar dari 475 sigma F adalah akar 25 dikali 19 maka hasilnya adalah sigma F sama dengan 5 akar 19 Newton demikian yang dapat ibu sampaikan sebelum ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum dipahami ya kalau tidak ada ibu akan sedikit ulas mengenai akan memberikan sedikit ulasan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini pada pagi hari ini kita intinya membahas mengenai pesanan vektor dan pesanan skalar pesanan vektor itu pesanan yang memiliki nilai dan arah itu tentunya seperti kecepatan percepatan gaya perpindahan serta momentum untuk pesanan skalar yaitu pesanan yang hanya memiliki nilai saja contohnya apa tadi masa, waktu, suhu, volume serta laju energi ya benar kita juga membahas mengenai penulisan notasi bagaimana menggambar vektor selanjutnya kita juga membahas mengenai metode-metode ada metode segitiga ada polikon ada cacar ginjang dan lain-lain kemudian yang terakhir tadi ada contoh soal demikian jika tidak ada pertanyaan ibu tutup demikian yang dapat ibu sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih